Pustaka Dongeng Nusantara mempersembahkan cerita Bayu Bentar pengendali angin petir karya Arjunandar. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita masuk pada episode yang ke-58. Selamat mendengarkan Wajah pemuda ini menyiratkan kekhawatiran mendalam karena raungan ini pertanda marah atau kesaktian yang melanda gurunya. Ya, selain berguru kepada Ki Grengseng, diam-diam Lembana menimba ilmu kepada Ki Ula Sendok. Tokoh sesat yang bersembunyi di Pulau Hantu, akhirnya Lembana memerintahkan untuk segera naik ke puncak bukit. Sementara Bayu sudah menyiapkan ajian serap sukma yang didapat dari alam cincin kamulian. Dia memegang salah satu tangan ular Ki Ula Sendok dengan dua tangan. Kemudian dia mulai melepaskan ajian serap sukma yang bisa menyedot dan melenyapkan seluruh kesaktian lawan. Tenanglah wahai ular jelek, raungan manusia ular semakin keras sampai menimbulkan guncangan di puncak bukit. Sementara itu, Nindya Saroya sudah berhasil memutuskan semua rantai yang membelenggu puluhan wanita yang tersekap dalam ruangan. Sekarang aku akan membawa kalian keluar dari sini, tapi masalahnya bila melewati pintu di atas itu pasti akan berpapasan dengan orang-orang yang mengurung kalian di sini. Terdengar gumamam dari para wanita itu, di antara mereka tidak ada satupun yang menguasai ilmu bela diri. Sedangkan tidak mungkin Nindya Saroya akan menghadapi musuh sendirian. Baik, kalian tetap di sini berkumpul dan pura-pura masih terikat. Aku akan menelusuri tempat ini, siapa tahu ada jalan lain untuk keluar. Semuanya mengiyakan, kemudian Nindya Saroya mulai melangkah ke ujung paling kanan ruangan. Dia memeriksa setiap jengkal dinding batu, udara di dalam ruangan ini lebih dari cukup untuk bernapas puluhan orang. Nindya Saroya menduga pasti lubang pintu yang di atas bukan satu-satunya jalan masuk udara. Sebab kalau cuma yang itu saja, ruangan ini pasti pengap. Lubang pintu masih termasuk kecil walaupun seukuran badan manusia. Ditambah bagian lantai yang cukup dalam, udara yang masuk pasti sedikit. Maka dari itulah pasti ada lubang lain yang membawa angin masuk sehingga di dalam bisa bernafas lega layaknya di luar. Nindya Saroya sudah mengelilingi setengah ruangan, tapi belum menemukan tanda apapun. Sampai di sudut sebelah kiri dalam, si mawar jingga berhenti agak lama. Aku merasakan ada hembusan angin sangat lembut, gumamnya sambil memperhatikan pojok ruangan yang membentuk siku. Tangan perempuan ini terangkat meraba udara dari atas ke bawah. Ada hembusan angin kecil, tapi sudut ruangan itu tampak rapat. Akhirnya dia meletakkan telapak tangan pada dinding sebelah kiri. Lalu kerahkan tenaga dalam untuk menekan atau mendorong dinding tersebut. Krik dinding bergeser ke dalam sedikit, hembusan udara semakin besar. Kedua bola mata Nindya Saroya membeliak besar sambil menyeringai. Si mawar jingga memperhatikan lagi dinding tersebut. Kini tampak garis retakan membentuk persegi setinggi dan selebar tubuh manusia. Nah, ini dia, dugaanku tidak salah sekali lagi Nindya Saroya mendorong dinding itu. Kali ini dengan dua tangan dan menghasilkan geseran ke dalam sepanjang satu jengkal. Terdengar suara gemuruh kecil saat dinding batu bergeser. Angin berhembus lebih kuat lagi, tapi Nindya Saroya tidak kuat lagi mendorong dinding tersebut seperti mentok. Sepertinya di belakang dinding itu ada penghalang Iagi. Waduh, bagaimana ini? Nindya Saroya sempat putus asa juga. Namun, beberapa kejap kemudian dinding batu yang merupakan pintu itu tampak bergeser sendiri ke kiri. Ternyata di sebelah kiri ada lubang panjang yang bisa memuat pintu tersebut. Dinding batu terus bergeser dan melesak masuk ke lubang panjang di sebelah kiri. Akhirnya terbukalah satu lorong gelap, para wanita tahanan berseru gembira. Beberapa orang langsung mengambil obor yang menempel di dinding lalu segera menghampiri Nindya Saroya untuk menerangi lorong yang terbuka itu. Lorong itu terlihat menurun dan membelok ke kanan. Bagian lantainya berupa undakan tangga, kalian masuk lebih dulu, yang penting mereka tidak menemukan kalian di sini. Aku akan menutup kembali pintu ini, perintah Nindya Saroya yang langsung dituruti oleh para wanita muda ini. Setelah semuanya masuk ke lorong, Nindya Saroya yang paling belakang menggunakan tenaga dalam kembali untuk menarik pintu yang melesak ke dalam lubang panjang. Nindya Saroya kaget karena ternyata pintu tersebut begitu mudah ditarik walau dengan tenaga biasa. Akhirnya lorong tertutup kembali, tapi lembana pasti tahu cara membukanya. Gumam Nindya Saroya. Akhirnya dia melepaskan pukulan tenaga dalam ke atas, samping kiri dan kanan. Berat, dinding terbongkah, reruntuhannya menutupi lorong. Jika pintu itu dibuka maka tidak akan bias masuk karena tertimbun reruntuhan batu. Bahkan Nindya Saroya membuat reruntuhan lagi sampai sepanjang tiga tombak. Kemudian dia segera menyusul para wanita yang sudah lebih dulu. Lorong ini cukup panjang dengan bentuk memutar ke bawah seperti tangga batu luar di sisi bukit. Ujung lorong ini bertemu lagi dengan ruangan besar seperti di atas. Matikan obornya, seru Nindya Saroya. Seketika suasana menjadi gelap, tapi segera ada cahaya menyeruak dari arah ruangan di bawah. Karena lorong itu hanya seukuran tubuh manusia, maka ketika Nindya Saroya meminta jalan untuk lebih dulu memeriksa ke depan, dia agak sulit melewati setiap orang. Namun, kesulitan ini bukanlah masalah. Beberapa saat kemudian Nindya Saroya sudah berada paling depan. Dia segera melangkah masuk ke ruangan tersebut. Seperti ruang di atas, di sini juga tampak terang oleh obor-obor yang terpasang di dinding. Yang membuat tercengang ternyata ruangan ini jadi tempat penyimpanan harta. Nindya Saroya memberi isyarat supaya para wanita tahanan itu jangan dulu masuk. Sementara dia sendiri langsung mengendap di balik gundukan peti berisi harta. Rupanya dia melihat ada beberapa orang yang baru saja menaruh peti harta di sini. Tentu saja peti yang baru dibawa dari kapal. Untungnya orang-orang itu sudah keluar dan menutup pintu ruangan ini yang juga berupa lembaran batu. Setelah memastikan aman, barulah Nindya Saroya menyuruh para wanita itu masuk. Mereka langsung tercengang melihat tumpukan peti kayu. Ada salah satu yang tampak terbuka karena muatannya terlalu banyak sehingga tidak bisa ditutup. Isi di dalamnya itulah yang membuat tercengang, berupa gundukan perhiasan emas. Walaupun tampak menggiurkan, apalagi mereka wanita yang suka perhiasan, tapi mereka lebih memikirkan nyawa sendiri. Sementara Nindya Saroya sudah berada di dekat pintu. Rapat tiada celah sedikit pun, tapi udara masih bisa masuk. Seandainya dia punya rompi halimunan, dia bisa menembus pintu batu tersebut. Tunggu sebentar, orang yang baru menyimpan peti tadi masih belum jauh. Ujar Nindya Saroya, kini semua wanita ini mengantungkan nasib kepada Nindya Saroya. Walaupun bisa keluar dari kurungan, tapi kalau masih berada di pulau ini, keselamatan mereka belum terjamin. Setelah agak lama barulah Nindya Saroya bertindak. Dia tidak lagi menggeser pintu batu sedikit-sedikit, tapi langsung dijebol dengan pukulan tenaga dalam. Selas duar, berak, pintu batu hancur berkeping-keping. Cahaya matahari langsung menyeruak masuk ke dalam ruangan. Nindya Saroya sudah melompat keluar, memastikan tidak ada satupun orang tersisa dari rombongan lembana. Ternyata pintu ini berada di bagian belakang bukit yang menghadap ke laut dan di bawah atau kaki bukit tersebut. Kemudian istri kedua Bayu Bentar ini membawa para wanita yang diculik ini menyisir pantai hingga menemukan tempat kapal besar milik lembana berlabuh di sana. Mungkin untuk beberapa lama tidak akan dipakai berlayar. Kalian sembunyi di sini dulu, aku akan menyusul suamiku untuk menumpas orang-orang yang telah menculik kalian. Sebenarnya para wanita ini merasa masih ketakutan kalau ditinggal Nindya Saroya, tapi apa boleh buat? Wanita pendekar ini masih harus melaksanakan tugasnya membasmi orang-orang jahat. Akhirnya mereka membiarkan ketika Nindya Saroya kembali ke Bukit Batu menyusul suaminya. Dengan ilmu meringankan tubuh si Mawar Jinga melesat cepat. Dalam waktu singkat dia sudah berada di depan ruangan tempat penyimpanan harta. Nindya Saroya masuk lagi ke dalam langsung ke mulut lorong yang menghubungkan dengan ruangan atas. Di atas sana sudah tertutup tak bisa masuk ke sini lagi. Sekarang yang ini juga akan aku tutup kembali si Mawar Jinga melepaskan pukulan tenaga dalam yang meruntuhkan dinding batu hingga menutup rapat mulut lorong sehingga tidak akan bisa ditembus lagi karena Nindya Saroya menutupnya berlapis-lapis. Kalau sempat dan bisa, harta ini akan dibawa lagi untuk dibagi-bagikan kepada orang miskin. Gumam Nindya Saroya lalu keluar. Dia melesat lagi ke atas hingga menemukan tangga batu yang melingkar yang kebetulan tepat di cekungan tengah di mana para wanita disekap di dalamnya. Terlihat ada beberapa orang berjaga di luar. Mereka terkejut melihat kemunculan Nindya Saroya yang datang bagai burung terbang. Siapa kau? Wah, ada wanita cantik serentak beberapa orang ini menghambur ke arah Nindya Saroya. Namun, si Mawar Jinga sudah melepaskan serangan berupa pukulan jarak jauh yang mengandung tenaga dalam. Wush, des, brak, tiga orang langsung terpental menghantam tebing lalu ambruk tak berkutik lagi. Wush, kres, ketika sudah merangsak ke depan, Nindya Saroya sudah mengeluarkan sepasang pedang pendek yang menjadi senjata andalannya. Dua orang lagi menjadi korban ketajaman pedang tersebut. Dua kali gebrakan, orang-orang yang di luar ini sudah bertumbangan. Lalu Nindya Saroya segera masuk, di dalam ternyata sedang heboh karena para wanita tawanan mereka telah hilang dan tidak ada yang mampu membobol pintu lorong penghubung ke ruang penyimpanan harta. Setelah diperhatikan di antara orang-orang itu tidak ada Lembana dan Luchitra. Berarti dua orang itu sudah menuju ke puncak bukit. Nindya Saroya mendapat akal untuk orang-orang yang tengah gaduh sehingga tak menyadari keberadaannya. Dia keluar lagi dan berdiri di depan mulut lubang. Tempat ini akan menjadi kuburan bagi kalian semua. Mawar jingga menyimpan kembali senjatanya, lalu dia himpun tenaga dalam banyak-banyak. Selanjutnya dua tangannya membentak ke depan. Wut, blar, beras, satu pukulan tenaga dalam menghantam bagian atas mulut lubang sampai hancur dan runtuh menutup lubang tersebut. Seperti tadi, Nindya Saroya menutup lubang berlapis-lapis. Masih sempat terdengar suara seruan orang-orang di dalam sebelum hilang karena lubang tertutup rapat. Kalian mungkin meresahkan bagi warga, makanya kalian dipendam saja di sini sampai ajal tiba. Kemudian Nindya Saroya segera melesat ke puncak, pada saat itu Lembana sedang terkejut melihat keadaan gurunya yang meraung-raung. Pemuda ini hendak membantu gurunya, tetapi segelombang angin menerpa dari arah belakang. Untung dia segera berbalik dan menghindar, bukankah kau mencariku? Seru Nindya Saroya yang baru saja melepaskan pukulan tadi. Lembana terkejut Iyagi, sementara Luchitra tampak berdiri agak jauh. Tidak usah heran, kau belum tahu suamiku, dialah yang disebut si pengendali angin petir. Kau tidak akan mampu melawannya, melawanku saja tidak akan bisa. Lebih baik kalian berdua maju, tantang Nindya Saroya. Dengan munculnya Nindya Saroya bersama Bayu Bentar berarti identitas asli Luchitra sudah terbongkar, begitulah yang ada dalam pikiran gadis itu. Ah, kenapa harus bertarung, lebih baik kau dan aku bergabung. Kita bisa menjadi pasangan paling sakti dengan kitab Raja Jurik yang sudah aku miliki. Ujar Lembana, sepertinya hal itu tidak akan terlaksana, murid murtad. Aku tidak yakin kau memiliki kitab itu, balas Nindya Saroya. Ucapan Nindya Saroya memancing Lembana untuk meraba pinggangnya. Dia kaget, tidak merasakan kitab itu mengganjal, lalu tangannya memeriksa ke dalam. Wajahnya langsung pucat pasi, kaget bukan main. Kitan Raja Jurik yang dia curi dari Ki Grengseng tidak ada. Bagaimana bisa hilang, padahal dia selalu menjaganya. Nindya Saroya terkekeh, mungkin kitab itu sudah jatuh di laut dan dimakan ikan hiu. Lembana geram bukan main, nafsu membunuhnya langsung meluap. Wanita jalang terima ajalmu, satu pukulan tenaga dalam langsung melesat dari tangan lembana memburu Nindya Saroya. Namun, si mawar jingga susah waspada dari awal, istri kedua bayu ini bersalto sambil menarik senjatanya. Selagi di udara, salah satu pedangnya dikibaskan ke bawah. Sekelebat angin melesat membalas serangan lembana. Pemuda itu memapak serangan dengan pukulannya, dua gelombang angin beradu keras. Duar lembana tersurut beberapa langkah, sedangkan Nindya Saroya terpental balik karena posisinya masih di udara. Beruntung wanita ini bisa mengendalikan diri sehingga bisa mendarat dengan selamat. Rupanya tenaga dalam lembana masih imbang dengan Nindya Saroya. Mungkin kelebihannya memiliki ilmu yang bisa mengeluarkan racun ular kobra. Nindya Saroya harus hati-hati dengan ilmu tersebut. Untuk itu, dia mencegah lawan mengeluarkannya dengan terus menyerang lembana bertubi-tubi. Murid Ki Grengseng ini mengeluarkan semua kemampuan demi merobohkan lawan yang merupakan murid pengkhianat yang telah melukai gurunya. Sementara Lucitra tampak bingung harus bagaimana ia bertindak. Tidak mungkin dia ikut campur dalam pertarungan antara Bayu dengan Ki Ula Sendok. Sedangkan dia sendiri ragu hendak membantu kekasihnya. Tidak disangka rencananya akan menghadapi hambatan berat seperti ini. Apalagi setelah tahu suami Nindya Saroya adalah yang bergelar si pengendali angin petir. Menurutnya lembana tidak akan bisa mewujudkan rencananya. Melihat Ki Ula Sendok sendiri tampak tengah kepayahan menghadapi Bayu. Tubuh manusia ular yang tadinya raksasa perlahan menyusut bagaikan balon tertusuk jarum. Bocor, sementara pertarungan Nindya Saroya dengan lembana masih tampak imbang. Akhirnya Lucitra memilih membantu kekasihnya. Namun, dengan masuknya Lucitra ke dalam pertarungan malah membuat keadaan tidak menguntungkan bagi lembana. Karena gerakan gadis itu tidak mengimbangi atau membantu serangan. Mungkin karena sifat jurus serangan Lucitra dengan lembana berbeda sehingga tampak tidak kompak. Ini menguntungkan bagi Nindya Saroya sehingga bisa membuat serangan yang menipu lawan. Akibatnya karena jurus yang tidak kompak membuat lembana salah melepaskan serangan. Pemuda ini memang bisa mengeluarkan serangan mengandung racun ular kobra. Akan tetapi pukulan beracun itu malah mengenai tubuh Lucitra yang kebetulan bergerak menghalangi laju pukulan tersebut. Ces, Lucitra tersungkur ambruk. Racun langsung menyebar ke seluruh tubuh karena dosis yang dikeluarkan sangat besar dalam pukulan tersebut. Ah, tidak, teriak lembana menyesali tindakannya. Dia segera meluruk merangkul tubuh Lucitra yang langsung lemas dengan kulit yang berwarna biru akibat racun. Lembana berteriak makin keras tak kalah mendapati kekasihnya tak bernyawa lagi. Pada saat itu sekelebat angin datang menghantam. Wush! Tubuh lembana terlempar keras membawa jasad Lucitra yang masih dalam rangkulan. Prak, kepala pemuda itu menghantam tebing yang menjulang tinggi bagaikan tiang itu hingga pecah. Rangkulannya lepas, jasad Lucitra jatuh menggelinding terus ke bawah bukit. Sementara tubuh lembana sempat terguling masih di atas lalu meluncur juga ke bawah menyusul kekasihnya. Nindya Saroya memperhatikan kedua sosok itu tak berkutik lagi di bawah. Lalu dia berpaling kepertarungan suaminya melawan Ki Ula Sendok. Sosok Ki Ula Sendok kini sudah kembali ke bentuk semula. Kakek kurus yang kulitnya bersisik, tapi terlihat lebih mengenaskan seperti orang yang tidak memiliki organ dalam. Teriakan kakek itu pun telah berhenti, tubuhnya tak ubah bagai seonggok daging kering yang tak berguna. Bayu segera menghentikan ajian serap Sukma, dia melepaskan pegangan tangannya. Bruk, Ki Ula Sendok langsung ambruk, seluruh kesaktiannya telah musnah. Kini dia hanya orang biasa yang lemah, Bayu mengatur napasnya. Ilmu yang dia gunakan cukup menguras tenaga. Sang istri sudah berdiri di sebelahnya sambil melihat keadaan Ki Ula Sendok yang tak berdaya. Kita apakan dia? Tanya Nindya Saroya, biarkan saja. Semoga saja dia akan tobat di akhir hayatnya. Entah kenapa setiap setelah mengalahkan lawan dengan ajian serap Sukma, Bayu tidak ingin membunuh. Sekarang kita harus membawa para wanita itu ke daratan dan juga harta yang disimpan di ruang khusus. Nindya Saroya langsung mengajak suaminya turun dan menunjukkan ruang penyimpanan harta tersebut. Bayu cukup tercengang juga melihat harta sebanyak itu. Mau diapakan, tanya Bayu, dibagi-bagikan ke warga yang tak mampu? Bagaimana cara membawa harta sebanyak ini? Kanda, kan, tidak pernah merasa lelah dan bisa mengendalikan angin untuk memindahkan harta itu ke kapal. Aku akan membawa para wanita itu naik ke kapal. Tanpa menunggu jawaban, Nindya Saroya langsung bergegas meninggalkan suaminya menuju pantai. Bayu tampak bengong sendiri. Memang benar, sabuk ajaib tidak membuatku lelah. Tapi akan lama kalau diangkut sedikit-sedikit, jadi aku akan coba dengan tenaga angin. Kemudian Bayu menghimpun angin sebanyak-banyaknya. Dia bentuk angin tersebut seperti dua buah tangan raksasa yang digunakan untuk meraup gundukan harta. Wah, hebat, dia memuji diri sendiri. Tangan raksasa terbuat dari angin tak kasat mata itu berhasil memuat semua harta tersebut. Kemudian Bayu membawanya hingga ditaruh di atas kapal. Para wanita tahanan dan Nindya Saroya tampak terperangah melihat gundukan harta melayang di udara lalu masuk ke kapal. Si mawar jingga geleng-geleng kepala memuji sang suami. Bayu pun sudah berada di atas kapal. Hari masih siang, angin tidak berhembus ke lautan. Jadi kita menunggu malam untuk berlayar, kata Bayu. Kanda adalah pengendali angin petir, ujar Nindya Saroya sambil memegang kedua bahu suaminya. Bayu usap-usap dahinya dengan jari telunjuk, membawa gundukan harta sekaligus ke kapal bisa, masa mengendalikan angin untuk berlayar tidak bisa. Pikirnya dalam hati, baiklah, semuanya bersiap kita akan berangkat ke daratan. Kalian boleh ambil harta itu secukupnya saja, lalu gunakan dengan baik. Sisanya akan dibagikan kepada warga miskin, kemudian Bayu melangkah ke belakang. Dia menghimpun kembali tenaga angin, lalu dikendalikan untuk membentangkan layar dan mendorong kapal hingga bergerak ke tengah lautan. Sang istri sudah mendampinginya, dia menceritakan semua yang telah dia lakukan sebelumnya. Bayu hanya terkekeh ketika tahu orang-orangnya lembana dikurung dalam ruang yang tadinya tempat menyekap para wanita. Semoga mereka tobat juga, ucap Bayu, perguruan elang setan. Soca Srenggi tengah duduk bersila di ruang pribadinya. Di salah satu sudut, tampak Sujiwati terbaring lemas tanpa busana di atas tempat tidur. Gadis yang bercita-cita ingin menjadi istri Bayu ini malah yadi budak nafsu ketua perguruan elang setan tersebut. Setiap hari hanya tergeletak di atas dipan. Sementara Soca Srenggi baru saja menuntaskan penguasaan ilmu mata elang setan. Kali ini dia sedang membutuhkan kepada siapa akan memulai pembalasan dendam. Kalau golongan putih sudah pasti dia akan membinasakan mereka, tapi dia memiliki dendam setinggi langit kepada seseorang yang sudah dipendam lama. Bukan dari golongan putih, tapi sesama aliran hitam. Namun, orang ini telah membuatnya sakit hati amat parah. Orang tersebut telah lama menghilang dari rimba persilatan. Kau yang pertama akan kuhabisi, selain membalas dendam, juga tidak ingin ada saingan dari sesama golongan. Soca Srenggi berdiri, mendekati Sujiwati, pandangannya menggerayangi tubuh gadis itu. Sudah sering dia menggauli Sujiwati, tapi tidak pernah merasa bosan. Kau tunggu saja di sini, hari ini mungkin kau akan istirahat. Kau bisa gunakan untuk menyegarkan tubuhmu. Semua keperluan sudah tersedia di sini. Tapi, jangan harap kau bisa kabur dari sini. Sujiwati tidak bersuara sama sekali. Keadaannya benar-benar lemah. Kesaktian yang dia miliki seolah terkunci sehingga tak bisa digunakan. Akhirnya gadis ini seperti orang gila dalam pasungan. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara demikian tadi. Bayu bentar pengendali angin petir karya Arjunandar. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya. Sampai jumpa. Selamat menikmati. Terima kasih.